Baik disini untuk persyaratan yang pertama perjalanan kereta api antar kota garis miring jarak jauh Yang pertama pelaku perjalanan sudah divaksin minimal doisi pertama Dibuktikan dengan kartu vaksin atau melalui aplikasi peduli lindungi atau sertifikat vaksin Ketentuan ini dikecualikan bagi penumpang anak usia di bawah 12 tahun Yang kedua menunjukkan hasil negatif tes rapid test PGR 2x24 jam masa berlakunya Atau bisa pakai rapid test antigen masa berlakunya 1x24 jam Yang ketiga pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun diperbolehkan naik kereta api antar kota Tapi harus wajib didampingi orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga Serta memenuhi persyaratan tes covid-19 Buka kurung rapid test PGR, baris miring rapid test antigen, tutup kurung Yang keempat pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid Yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum ada atau tidak dapat mengikuti vaksinasi covid-19 Yang kelima wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Itu untuk persyaratan perjalanan kereta api antar kota atau jarak jauh Sekarang yang kedua persyaratan perjalanan kereta api lokal Garis miring komputer, garis miring aglomerasi Yang pertama, pelaku perjalanan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan negatif rapid test PGR, garis miring rapid test antigen, dan STRP, garis miring surat tugas, dan garis miring atau surat keterangan perjalanan lainnya Yang kedua, pelaku perjalanan sudah divaksin minimal dosis pertama dibuktikan dengan kartu vaksin atau sertifikat atau bisa melalui aplikasi peduli lindungi Ketentuan ini dikecualikan bagi penumpang anak usia di bawah 12 tahun Yang ketiga, pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun diperbolehkan naik kereta api lokal, garis miring komputer, garis miring aglomerasi Wajib didampingi orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga Yang keempat, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin Wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan garis miring atau tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 Yang terakhir, wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan Baik, itu tadi informasi terbaru Persyaratan naik kereta api, lokal, komputer, akumasi, antar kota maupun jarak jauh Di era pandemi perpanjangan BPKM 2020 sampai batas yang belum ditentukan Jadi, persyaratannya seperti yang sudah saya sampaikan ini Terus, sumber yang saya dapatkan, saya bertanya ke petugas stasiun di keberangkatan Saya membaca di berita di aplikasi KI Akses Pesaratan dan juga saya membaca media BUMN untuk Indonesia di PT Kereta Api Indonesia Jadi, di sini saya akan menyampaikan hal seperti tadi Semoga amanah dan juga bantu Terus juga, ada pemeriksaan yang manual maupun aplikasi Jika Anda tidak punya aplikasi, pakai manual bisa Yang penting, suratnya di bawah semuanya ya Semoga bantu dan juga amanah Jangan lupa di subscribe bagi yang belum Biar saya selalu smart, memberikan konten yang baik dan juga positif Selalu nyalakan notifikasinya Agar selalu mendapatkan update terbaru info dari saya di channel saya ini Jangan lupa di like, di komentari Dan jangan di skip iklannya, biar saya selalu semangat berkreasi Dan juga untuk memberikan info yang baik untuk membantu masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penting persyaratan ini sudah mulai berlaku Ya, untuk saat ini Dan sampai batas yang belum tentukan Jadi, pesertanya bisa seperti ini Jadi, anak-anak bisa terbang Atau bisa naik kereta Terima kasih Terima kasih